dilansir dari oknusra.com oknom anggota polisi yang tembak mati warga sipil di Belu diketahui oknusra, oknom anggota Polres Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, MTT yang menembak mati warga sipil di Kabupaten Belu teridentifikasi oknom anggota Belu, Polres Belu yang menembak mati korban berinisial GYL tersebut adalah RS pelaku RS menembak mati GYL di Matamaro, Desa Tasain, Kecamatan Raimanu, Selasa 27 September 2022 RS adalah anggota aktif Belu, Polres Belu berpangkat Brick Pol yang saat ini bertugas di unit buruh sergap Buser Satres Kim Belu, Polres Belu Kapolsek Raimanu, Ibda Ilmudin ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatsappnya terkait nama dan identitas oknom polisi pelaku penembakan terhadap YGL membenarkan jika oknom polisi tersebut adalah RS Kapolsek Raimanu, Ibda Ilmudin ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan whatsappnya terkait nama dan identitas oknom polisi pelaku penembakan terhadap YGL membenarkan jika oknom polisi tersebut adalah RS kalau untuk nama, dengar kata Ibda Ilmudin dikutip dari OK NTT diberitakan sebelumnya, penembakan GYL oleh oknom anggota baru Polres Belu ini terjadi di Mutamaro, Desa Tasain, Kecamatan Raimanu, Selasa 27 September 2022 GYL terkena timah panas, oknom anggota Belu, Polres Belu tepat di anggota tubuh bagian belakang hingga peluru tembus ke bagian dada GYL meninggal dunia setelah dilarikan ke RS UDA Tambua keluarga korban tak terima GYL ditembak mati oknom polisi RS tersebut tak terima kematian korban tersebut keluarga dan kenalan korban kemudian menggotong jenazah GYL menuju kantor Belu Polres Belu dan kantor DPRD Belu informasi yang diperoleh, korban GYL telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tawuran dengan salah satu supir tangki air pada awal bulan September 2022 lalu atas kasus tersebut, hari ini, Selasa 27 September 2022 anggota busur Satres Kim Belu, Polres Belu hendak melakukan upaya penangkapan di daerah Mutamaro namun korban hendak menarikan diri sehingga anggota RS melepaskan tembakan dan menyebabkan GYL meninggal dunia berikut video protes keluarga korban selengkapnya tetap di channel Edi Puranto Satria Naga TV antara 25 orang berputusan ditangkan ke Kunawang awal namun korban orang-orang 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 lalu orang-orang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.